Misalnya ada komunitas menduduk seribu ini muslim Sholat hape Kemudian generasi kedua ini muslim Tapi gak sholat semua Tapi masih muslim Terus generasi ketiga yora sholat yora jagad Tapi masih muslim Masih jagad kedua Terus generasi keempat Tetum muslim lagi Sekarang saya tanyakan Generasi keempat masih muslim Karena mengikuti generasi yang pertama Atau mengikuti generasi ketiga Yang tahunya Dia tetap muslim Ketiga Ketiga masih muslim karena mengikuti generasi kedua Yang masih muslim Misalnya jantara sholat Artinya orang itu asal islam Dia tetap mewariskan kalimat tausir pada generasi setelahnya Meskipun dengan segala kesalahan Dia gak sholat Ada yang diwariskan Nanti generasi kelima Ketika jadi orang muslim yang sholat Ketika jadi orang muslim yang sholat Ketika sholat menek Pihwai asal usulnya sholatnya mergoye jahat islam Saya kibayangnya dipalik Anda kan generasi kedua ini Non muslim Pasti melahirkan generasi ketiga Non muslim Generasi keempat lebih Artinya jangan hanya melihat ini muslim yang sholat Yang hanya bisa sehat Tetapi gak pernah sholat Tetap ada gunanya Terima kasih Terima kasih selamat menikmati